Ya teman-teman kembali lagi sama saya, disini saya akan membedakan sepatu Corver Choke 70 Archive Print Zebra Ini yang serinya Zebra, untuk Archive Print dia tuh ada banyak tipe ya, ada yang Zebra, ada yang Macan dan juga yang lainnya lah Tetapi untuk serinya ini seri Zebra seperti yang ada di gambar tersebut, yang dimana uppernya berwarna putih ada garis-garis hitam hitam seperti Zebra Seperti itu, dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah dia tinggal di klik seperti itu Dan kita akan juga saja perbedaan yang pertama, yaitu kita lihat dari segi samping sepatu, dari segi yang saya dengarin tersebut, dari segi jahitannya Kalau yang original, dia tuh rapi, dari segi jahitannya di sebelah kiri ke kanan, dia tuh membuat satu lancipan, yang dimana dia tuh menyatu dengan jahitan yang lainnya lah Tetapi kalau yang fake ada dua tipe, yang pertama di bagian atas, dia tuh tidak sampai ke jahitan ke kanannya Yang dimana jahitannya tersebut, di sebelah kiri, dia tuh turun ke bawah, tidak menyatu dengan jahitan di bagian tengahnya, seperti yang original Lalu di bagian yang kedua, kalau yang fake tersebut, jahitannya berada di atas Kalau yang original berada di tengah pas, tetapi kalau yang fake berada di atas, ya naik ke atas lah Seperti itu, dengan yang bandingkan, kalau yang original berada di tengah rapi bagus, tetapi kalau yang fake ada yang ke atas, ada yang ke bawah Seperti yang ada di gambar tersebut Lalu udah kita lanjutkan saja ini, dan kita lihat dari segi jahitannya, dari segi jahitannya, tapi dari segi warnanya Kalau yang khusus versinya ini, ini tuh warnanya krim, jahitannya ya, jahitannya berwarna krim Tetapi kalau yang fake, yaitu berwarna putih untuk jahitannya Seperti yang satap warna merah tersebut, kalau yang original berwarna krim, kalau yang fake berwarna putih untuk jahitannya Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi zebranya, di bagian uppernya Kalau yang original, di bagian uppernya tersebut, ada kayak apa tahan, zebranya, seperti yang satap warna krim, dia tuh ada yang tidak menyatu di bagian tengahnya Tetapi kalau yang fake, dia tuh pada garis semua, dan tidak ada seperti yang original Dan kita bandingkan saja, kalau yang original ada kayak apa tahan di bagian tengah, dan juga dari segi zebranya, ya seperti itu Tetapi kalau yang fake, dia tuh cenderung ke garis-garis semua Garis menyatu atas-bawah, dan seperti itulah, tidak ada kayak apa tahan seperti yang original Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi kerapian, dari segi lubang tali sepatu, antara lubang tali sepatu dan juga dari segi jahitannya Kalau yang original, dari segi jahitannya dia tuh rapi Ada jarak antara jahitan atas dan juga jahitan bawah, sehingga dia tuh rapi Lurus rapi semua, tetapi kalau yang fake, di bagian yang saling-garis tersebut, di bagian atas dia tuh, ya kurang rapi lah Dia tuh dari segi lingkarannya, menyatu dengan jahitannya di bagian yang saling-garis tersebut Yang fake, dia tuh menyatu dan juga kurang rapi, jika dibandingkan dengan yang original Seperti itu tinggal berbandingkan saja dengan sepatu anda, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi corek di bagian belakang sepatu Seperti yang saya tanda panah merah tersebut kiri-kanan, kalau yang original dia tuh sama seperti itu Ada kayak garis meningkat sedikit di bagian atas sampai ke bawah Bentuknya seperti itu, kanan-kiri sama ya, tetapi kalau yang fake, dia tuh tidak seperti yang original Dia tuh kayak lemes saja sih garisnya, lemes dan tidak melengkung seperti yang original Tinggal berbandingkan saja kalau yang original seperti itu, kanan-kiri sama saja ya Tetapi kalau yang fake, dia tuh kayak lemes lah dari segi hitam-hitamnya tersebut Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi hellpadnya di bagian garis putih Kalau yang original dari segi garis putihnya, dia tuh tidak terlalu tebal jika dibandingkan dengan yang fake Tinggal berbandingkan saja lah Kalau yang fake tersebut, dia tuh kayak agak tebal sih Dari segi keseluruhan tulisan Converse Alastar, logo, dan juga Chuck Taylor, dan juga bintang-bintangnya Tetapi kalau yang original, dia tuh tidak terlalu tebal seperti yang fake Meskipun dari segi gambar agak susah untuk membedakannya ya Seperti itu, tinggal berbandingkan saja dengan sepatu anda dari segi gambarnya itu aja lah Dan terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake Dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton